Intro Pemirsa mengusung tema Mari Tingkatkan Ukhwah Islamiyah dan Silaturahmi, Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri menggelar halal bihalal sebagai akhir dari rangkaian bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan itu, Lam Kepri juga memperlihatkan bros baru yang akan digunakan oleh seluruh anggota Lam. Semangat baru dan kebersamaan mereka dalam kegiatan halal bihalal Lam Kepri yang digelar di gedung Lam Kepri, Jalan Agus Salim, Tanjung Pinang, Selasa Pagi. Halal bihalal ini mengusung tema Mari Tingkatkan Ukhwah Islamiyah dan Silaturahmi, dihadiri anggota Lam Kepri dan Kabupaten Kota. Menurut Ketua Lam Kepri, Abdul Razak, dalam melaksanakan tugas selama ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan sehingga dipulihkan dengan kegiatan halal bihalal ini. Setelah dua tahun pandemi COVID-19, halal bihalal ini baru pertama kali digelar dengan mengundang Lam Tingkat 2 se-Kepri. Kemudian, bros bulan bintang yang digunakan Malaysia, Abdul Razak menegaskan ke depan tidak akan digunakan lagi, melainkan bros itu digantikan dengan bros baru yang dibuat oleh Lam Kepri dan akan digunakan oleh seluruh Lam di Kepri. Selama ini memang kita memakai bros yang seperti saya tunjukkan tadi, itu adalah yang dipakai oleh Sultan-Sultan di Malaysia. Ya, Sultan-Sultan dan juga di Malaysia. Jadi saya berpikir, kami berpikir, seandainya kita diundang ke sana nanti, kita dengan memakai itu, seandainya ini tegur, itu bukan tegur, kan bukan tak bagus jadinya. Dalam kegiatan itu juga, Lam Kepri menyerahkan sebanyak 10 bros kepada Lam Kabupaten Kota sebagai awal peluncuran pertama bros yang akan digunakan ditanjak oleh seluruh anggota Lam di Kepri. Tim Liputan, GoTV News melaporkan.